Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Mika Andri Kali ini saya akan memandu teman-teman Buat melakukan setting radio dengan merek Vokter ya teman-teman Di sini untuk radio merek Vokter ini Memang murah ya Jadi ini salah satu radio HT yang bisa kalian beli Nah nanti untuk cara settingnya akan saya pandu ya Tapi bagi kalian yang mungkin mengalami kesulitan ketika mau melakukan reset radio HT Vokter ini Nah nanti bisa ikuti panduan dari saya berikut ini Nah sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan pinikan loncengnya Supaya kalian menjadi orang pertama yang mengetahui update terbaru video-video dari channel Mika Andri Nah sebelum kita masuk ke tutorialnya untuk melakukan reset radio HT Vokter ini Kita akan intro terlebih dahulu Intro Oke teman-teman Kita akan langsung melakukan cara reset radio HT Vokter ini ya Nah langkah pertama kalian harus melakukan seperti ini ya Ini ada tombol putaran di sini nih Jadi kalian on-kan dulu, on-kan dulu radionya Jadi setelah on seperti ini Kalian silahkan, di sini ada tombol ini ya Function di sini F Jadi kalian tekan aja tombol F Tekan sekali, nah nanti di bagian ujung sini Dia akan ada simbol atau logo F-nya Kemudian kalian tekan, di sini ada 9 set Jadi untuk resetnya kalian tekan set ini ya Nah baru di sini nanti ada beberapa menu di sini Kalian tinggal cari menu reset ya Kayaknya di awal tadi, resetnya Nah jadi untuk resetnya, nah ini ada reset nih Kalian tekan reset, kemudian tekan F lagi ya Untuk melakukan function OK-nya ya Jadi OK Kemudian setelah itu di function lagi ya Nah di sini ada reset, kemudian sukses Nah di sini proses resetnya sudah selesai ya teman-teman Jadi sangat mudah sebenarnya untuk proses reset dari Vokter ini Jadi kalian tinggal ini matikan lagi ya Kita coba sekali lagi, kita on-kan Kita on-kan, setelah itu kita tekan F atau function-nya Baru set Nah di sini set tinggal kalian geser cari menu reset ya Menu reset Nah untuk OK-nya sebenarnya ini juga tombol F Jadi sama nanti tinggal kalian tekan tombol F ini untuk OK Tekan lagi sekali dan dia akan melakukan reset dan sukses Nah mungkin itu sedikit tutorial dari saya terkait cara reset HD Vokter Semoga bermanfaat Jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Sampai ketemu di video-video saya berikutnya Terima kasih telah menonton!